Hai guys Jadi di vlog kali ini aku pengen Menchallenge teman-teman aku semua Untuk makan natto Nah natto itu makanan tradisional Jepang Yang memang sudah di fermentasi Jadi kayak kacang tabelanya di fermentasi Jadi aku nonton di sosial media tuh Kayak apa namanya Yang rebusa-busa gitu Memang agak sedikit menjijikan sih buat aku Tapi aku penasaran gitu Makanya aku juga gak mau menchallenge diri aku sendiri Jadi aku menchallenge semua teman-teman aku Untuk bantuin aku Dan kita bakal Nyobain kamera ini Eh Kenapa kulit gua kering banget ya Enak banget Kulitnya Nih pake umuri lotion scarlet Apa nih Ini tuh yang lagi viral di sosial media itu ya Scarlet whitening Nih guys Scarlet whitening ternyata Nih juga Sekalian mandinya pake shower pump Oh ada banyak ya Nih kencang Buat cuci buka Buat cuci buka Ada cuci buka Campai produk lainnya Lu capek Ini tuh Buat cuci buka Buat cuci buka Buat cuci buka Buat cuci buka Lu bisa dagang Nih Buat cuci buka Lu kulit Tangan lu kering Eh Lu kan cepat lu emang pedagang Bahan lu Ini banyak banget guys Jadi temen-temen sekarang kuatnya ini Variannya banyak banget Dan ini adalah varian terbaru Yaitu Happy aku tuh lagi demen sama yang ini karena wanginya enak banget tapi sih wanginya enak banget coba ini ya hmmm emang wangis sih, detes banget ngeliat lagi, oh ini ada serum nah gua kalo serum tuh emang lagi demen banget kenapa? karena kita di usia-usia, menjelang menjelang tua nah ini perlu banget nih buat temen-temen aku kasih tau ya, kalo aku tuh sering pake yang glow turning serum atau kalian boleh pake yang ada niacinamide nya niacinamide nya, itu udah sekalian melebarkan juga terus kulit kita juga jadinya kering terus bisa mencerahkan juga, nah biasanya kalo seumur-umur aku bagus niacinamide terus diaplikasikan dengan retinol nih karena ini bagus banget lagi jadi jangan lupa buat kalian coba ini deh sekarang yaudah belikin ya punya gua, lu beli sendiri lu beli sendiri beli sendiri hi guys, welcome back to my channel kali ini channel youtube gua ada yang berbeda di kontennya kali ini gua pengen challenge temen-temen gua semua makan natto ini yang lagi viral di berbagai sosial media jadi gua nantangin ini Reza terus ini ada Muna terus ini ada Sina Wintar terus ini ada Sina Wintar terus ada yang sama gua, kadika jadi kita berlipa Muna Muna sebenernya namanya Dian Dian jadi tuh misalnya kita tuh disuruh makan ini di seawasnya kita makan ini dan harus habis ya ini bodoh nyolek ga boleh nyolek lu udah siapin di medis lu udah siapin di medis udah ada dokter perawat dokter saya dokter saya atau persatuan dukung Indonesia jadi ini ini tuh yang made in ini tuh dari ga tau dari mana ini yang aslinya kita order ini lama banget order dari e-commerce tolong dong buka pak kerja dong ini gua saking takutnya udah nyiapin Tufin ini ada ini biar anti mual ini buat belakang ini buat belakang ini buat belakang enak ya dong dong ini nih ini kayaknya gua mau batalin ini dulu emang tau caranya ini ga ada basinya loh pak itu basi itu basi klinjek 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 ini kalo ini udah ada semuanya ini mah ga pake di ini lagi ya baru tinggal di goyang goyang jadi namanya apa sih jadi gini jadi ini tuh dikocok sampe berbusa baru katanya enak kalo ga dikocok sampe berbusa kok gua katanya ga ada sabunnya iya ga ada sawasnya mau dikocok sampe berbusa apa sampe keluar nah ini jamur ya ini jamur ya ini jamur ya dari baunya sih lu bilang ini enak serius beda ga sih bau lu lu baunya enak eh kalo gua ga enak tau kayak soju tau ih gua enak sih apa sih enak enak kayak soju baunya ini jagung kayak jagung ya ini kayak ada kecutut ini mulainya dari siapa nih semua satu-satu dia langsung makan semuanya menurut aku gimana tar dulu ya jadi ini tuh harus diaduk dulu diaduk dulu sampe keluar busa ya kan apa-apa cuci itu udah dicampur yang kenceng dong karena dia biasa dikocokin kayaknya gua harus kocoknya beda ya aduh gua yang kocoknya juga ya iya emang bongnya ke sigil karena itu mau kaki kan nah sigil gua mau lagi ya biasa nyium sigil kayaknya iya waktunya gua bagus ini kayak leba lia yang lem apa sigilnya lu sampe berpusat tau oh my god belum tuh beda sama gua ini harus gini nih aduh si medis si medis si medis si medis si medis lu kalo ngeliat nih kayak tip-tipan anak SD kayak baru-baru anak SD tuh lu kayak ikus anak SD lu kayak lu kayaknya gua kalo next gua diajak begini lagi gua gak mau deh ini makan pake nasi kali ini lu bisa pake nasi sampai mana pokoknya lu sampe tanggrang deh tolong dong tolong tim-tip nasi tim lu beca dong ayah kali udah ya ini sebenernya proteinnya tinggi tau kak ini emang katanya tuh ini makanan tradisional di Jepang dan ini tuh apa namanya kak kedelai kedelai komentasi ya kalo kita ini juga tinggi tauco apa emang maksudnya gisinya tuh tinggi gitu loh kalo kata orang Jepang emang tinggi apa meter tinggi tinggi lebih sering udah belak hitung palo gak para-para dokter satu dua tiga eh para-para satu dua tahan napas ada yang belum makan yang udah makan nanti tahan testimoni nya udah makan lo masakan kok belum makan lanjut tolong aku belum makan ini rasa apaan tapi kayaknya kalo pake nasi rasanya lebih better daripada kalo pake nasi tau kalo menurut gue pake sambal lebih elah kali ini harus pake nasi pake saus ini enak lebih better pake nasi cuman emang gak ada rasanya ya kaya nasi emang ada pahit sih digerak banget di tenggorokan jadi tuh ini kayak kacang ya kacang kedelai eh kacang kedelai kayak kain pahit gitu terus di tenggorokan tuh mengerak bau kerasannya udah hilang-hilang eh tapi kalo tiktok katanya kalo pake basi ya astaga tolong 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 tim medis tim medis doyan misalnya doyan itu gak kalo pas itu lu bukanya dimakan lu udah makan belum sih lu selesanya pak aku 5 biji tadi makan sebenernya ini masih bisa dimakan sih sebenernya ini masih bisa dimakan sih sebenernya bener loh masanya anjeng banget hahaha kalo menurut gue sih emang kalo apa namanya pertama kali buka terus nyium emang gak enak banget eee apa ya kayak itu tadi bawa kami tau pake siapa senyum terus kita melihat juga kayak gini tapi pas nyobain kan orang-orang sampe muntah gitu ya tapi gue ngeliatnya di sosial media tapi sih so far kalo gue ngerasanya gak doyan sih enggak cuman emang agak pahit terus gak ada rasanya gitu loh ngerti gak sih pahit terus gak yang gak manis gak asin gak apa gitu hamber tapi di temporokan gue ngerasa bener 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 ngomong tim medis ini sebenernya rasanya emang pahit yang bikin mual tuh yang kentalnya itu loh mulutnya nyempel kayak kentalnya itu loh ini ya itunya rendirnya tapi kalo gue coba saling ngicip mengicip coba gue udah dah hahaha lebih dental lagi dibandingkan yang itu ini emang ini emang tapi sebenernya ini gak ada rasanya loh gak ini apa sih emang gak ada rasanya cuman si kacangnya itu bahunya menyengat kayak kacang ini pasti gigit kayak gini lebih enak ini iya lebih enak yang ini kak lebih gak ada rasanya yang ini pasti tadi kan ada bubunya kalo yang ini ini yang ini versi mana sih sama pesan pesan jepang juga sih pokoknya itu beli di korean mart nah ini di korean mart rasanya ada rasa sedikit kayak asin 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 asem jadi sejauh ini ini lebih better berarti kalo misalnya asin disana bener-bener gak ada rasanya tapi di tiktok yang bentuknya itu ada bubunya ini ada bubunya ini lebih pahit gak? lebih pahit gue gak pahit gue lebih pahit gak pahit gak pahit tante mau nyobain ini lebih enak ini lebih enak sih iya sih ada rasanya tapi emang harus serius ini gak ada rasanya ini tuh yang ini tuh lengketnya tuh karena lendirnya tuh sampe ke lidah-lidah kayak lem gitu lebih baik nih tuh di tangannya gitu lemnya tuh tapi setelah makan tuh kayak gak enak lagi untuk nyium baunya kalo awal enak sama baunya kalo ini saya kembalikan jenis-jenis jenis warna si susah di itu ya di deskukar ya tetap sikil tuh lengketnya tuh ini tuh gak lebih lengket daripada yang itu iya beneran jadi kalo kalian yang mau coba mendingan yang versi ini deh versi yang ini nih dari korean mart kalo yang aslinya parah 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 sih gimana kita mungkin bisa pake sawas hari harusnya coba-coba eksperimen sawasnya kalau gak pake nasi pakai nasi pakai nasi coba enggak lu ngelapet ini udah udah wewe tapi tetep nyuang ini penasaran rasanya tuh kayak gitu loh maknanya gue dari tadi bingung kalau gak pake kerupung coba dia orang paling duluan loh tapi dia pake pas matang banyak kita eksperimen deh pake sawas atau pake kecap coba pake kerupung ya kita penisaan nato yuk penisaan nato coba ya poin cabai boleh nah kecap 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 ini emang aneh banget, jadi kita mau apa? tarik jalan pakai jalan, apa ga? periksaan ato periksaan ato lu mau pakai apa? gua pakai bawang cabai masuk, bawang cabai masuk kalau pakai kucuk sih, masuk sih rasanya ga berasa, engga sih ga berasa iya sih, malam-lambung kucuknya jadi ga berasa ini masalahnya lu jalan apa? lapar lapar nah kita penisaan ini pakai geca kita coba ya guys, pake bon cabai bener-bener tapi ini pakai kucuk masalah cuma baik engga? ga berasa kak apa raya raya? ga enak? ini barangkali kurang asin maaf gua ga ini pakai ini, enak asin ga? ini pakai ini, enak asin ga? pakai ini nih gua nyerah gua bener-bener disini pakai kucuk enak asin ga? hahaha tapi munah bisa ehh merem munah munah jadi menangkap rumpuknya jadi memang ga terlalu berasa tapi pakai kecap indonesia banget ya ini yang bikin enak lendirinya ini kalo yang ini tapi memang itu ya kan fermentasi dari situnya ini kalo lu diemin seminggu lagi jadi oncop hahaha dia masih lagi iya kan kaki lagi tempe tempe tauco oh iya tauco sama oncom beda ga sih? beda tauco itu warna coklat oke mungkin dateng abis dari sini mungkin temen-temen mau komen kira-kira apalagi itu yang kita harus coba boleh tauco tauco yang itu apa sih? tauco busuk oke kita minggu depan jalan lagi hahaha boleh ikut boleh boleh saran ga sih? namanya jangan yang aneh-aneh ini aja ga enak begini ya emang tujuannya biar lu muntah tapi ini ga ada yang muntah karena kita udah nyiapin di medis iya engga aku ga muntah iya gua kasih ga luarin gue gak muntah engga gua ga ngeluarin gua ga ngeluarin ya minggu depan aku busuk boleh diluarin coba ya itu stiki toco jadi buat temen-temen komen di bawah kira celah apa lagi yang yang kalian tuh apa namanya ingin kita lakuin Jadi udah sampai disini guys karena emang gak enak banget sumpah kasih kasih rating dari satu sama sekuluh satu sama satu dari mulai siapa nih? min kalo gua sih lima lima dia dong? enak lima doyan kan? lima doyan kan? lu doyan? doyan oke, karena dia doyan kita semua beresin gak gitu doang iya dong konsepnya doyan oh gitu ini tuh rating-rating kita ngerasain ya guys ngerating makanannya jadi rasanya kita bedah gitu kalo gua sih, karena gua berhubung nyobain yang ini tiga lah ya tiga tiga aja kalo gua berhubung nyobainnya yang asli ini dari Jepang agaknya? kan lu dari Jepang? oh satu, dua eh, kan nama lu momo-moto biar foto, biar foto kalo gue yang ini tuh dua lah ya terus satu, bisa dah yang ini masih bisa empat rating dari si terus satu tapi lu coba deh, kita lihat deh kita lihat deh kenapa Cik coba lu buka deh punya lu kayaknya abennya paling banyak habisin oh engga iyaa karena buka, buka coba engga bukan lu langsung dimuntarin ooo lu langsung nyoba bukaan lu ngisiin segini aja udah ampun gua harusnya banyak tau nyobainnya pengennya sebaik coba deh coba deh ada topik 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 jadi guys sekian challenge kita kali ini jangan lupa kalian buat komen sebanyak-banyaknya untuk challenge kita berikutnya jadi thank you so much for watching jangan lupa see you next vlog bye-bye bye penontonnya harus disuruh ini mas yaaah 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 yaaah